Makhluk-makhluk mitos yang dipercaya nyata, bahkan tertangkap kamera. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa makhluk yang dianggap mitos, namun masih banyak dipercaya oleh masyarakat keberadaannya. Beberapa di antara makhluk mistos, yang dianggap ada dalam kehidupan nyata, adalah sebagai berikut. 1. Cupacabra Dalam dunia makhluk misterius, Cupacabra menonjol sebagai salah satu legenda paling kontroversial. Makhluk ini dikenal karena serangannya terhadap ternak dan hewan peliharaan, tetapi apakah Cupacabra benar-benar eksis atau hanya mitos belaka? Mitos Cupacabra pertama kali muncul di Puerto Rico pada awal 1990-an. Nama, Cupacabra, berasal dari bahasa Spanyol yang berarti, penghisap kambing. Legenda ini bermula dari laporan-laporan penduduk setempat tentang hewan-hewan ternak yang ditemukan mati dengan darah mereka tersebut habis. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa makhluk tersebut memiliki penampilan seperti alien atau reptil. Deskripsi fisik Cupacabra bervariasi dalam berbagai laporan. Beberapa menggambarkan makhluk ini sebagai hewan berkulit, bersisik, dengan mata merah dan gigi tajam, sementara yang lain mengatakan bahwa ia mirip dengan makhluk humanoid kecil, dengan sayap dan cakar kuat. Variasi dalam deskripsi ini telah menimbulkan spekulasi dan kebingungan lebih lanjut tentang keberadaan sebenarnya. Klaim serangan Cupacabra pada ternak dan hewan peliharaan, meluas ke berbagai wilayah, tidak hanya di Puerto Rico. Laporan serupa datang dari Amerika Latin, Amerika Serikat, dan bahkan beberapa negara lain di seluruh dunia. Korban serangan dilaporkan ditemukan dengan luka gigitan pada leher dan tubuh mereka, serta darah yang tampaknya telah tersedot habis. Sebagian besar ilmuwan dan pakar hewan telah menilai klaim tentang Cupacabra dengan skeptis. Mereka berpendapat bahwa, banyak dari laporan serangan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor alami seperti penyakit, predator lokal, atau pemangsa lain. Pada beberapa kesempatan, serangan yang awalnya diatribusikan pada Cupacabra, ternyata disebabkan oleh serigala, rubah, atau hewan pemangsa lain yang telah terluka atau sakit. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan asal usul mitos Cupacabra. Salah satunya adalah bahwa laporan-laporan ini, mungkin berasal dari berbagai kejadian yang tidak terkait, tetapi dikaitkan dengan satu makhluk misterius. Selain itu, pisah-pisah tentang makhluk ini juga dapat diperkuat oleh faktor psikologis. Seperti sugesti dan ketakutan masa. Mitos Cupacabra tetap menjadi salah satu misteri tak terpecahkan dalam budaya populer. Meskipun banyak laporan serangan terhadap ternak dan hewan peliharaan yang diatribusikan pada Cupacabra, klaim-klaim ini seringkali kurang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Hingga saat ini, Cupacabra lebih banyak dilihat sebagai cerita urban, dan fenomena psikologis daripada sebagai makhluk nyata. 2. Phoenix Burung Phoenix, makhluk mitologis yang telah muncul dalam berbagai budaya kuno, adalah simbol ketahanan, keabadian, dan kebangkitan. Legenda tentang Phoenix bervariasi dalam berbagai kebudayaan, tetapi inti cerita mengajarkan kita tentang siklus kematian dan kelahiran kembali serta kemampuan untuk bangkit dari puing-puing kehancuran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi makna yang terkandung dalam mitos Phoenix dan bagaimana simbolisme burung ini dapat memberi inspirasi dalam hidup manusia. Mitos Phoenix dalam berbagai budaya Dalam mitologi Mesir kuno, Phoenix dikenal sebagai Benu. Benu adalah burung yang diakini mewakili dewa matahari, Rang. Benu dianggap sebagai simbol kelahiran kembali dan perubahan. Mengingatkan kita bahwa matahari terbit setiap hari dengan kekuatan baru. Dalam mitologi Yunani, Phoenix adalah burung yang mampu hidup selama ratusan tahun sebelum akhirnya membakar dirinya sendiri dalam api dan kemudian muncul kembali dari abu sebagai bentuk yang baru. Ini mewakili siklus kematian dan kebangkitan serta simbolisme transformasi. Dalam mitologi Cina, Phoenix disebut Fenghuang. Fenghuang melambangkan harmoni, kebaikan, dan kebahagiaan. Ketika Phoenix muncul, diakini bahwa dunia akan mengalami periode perdamaian dan keberuntungan. Simbolisme Phoenix dalam hidup manusia. Makna utama dari Phoenix adalah kemampuannya untuk bangkit kembali setelah mengalami kehancuran. Dalam kehidupan manusia, kita sering dihadapkan pada tantangan dan kesulitan. Phoenix mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan, melainkan mengambil peluang untuk tumbuh dan berkembang. Seperti Phoenix yang muncul kembali dari abunya sebagai bentuk baru, manusia juga dapat berubah dan berkembang sepanjang hidup mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki potensi untuk mengatasi masa-masa sulit, merenung, dan mengubah diri kita menjadi versi yang lebih baik. Phoenix merangkum siklus kematian dan kelahiran kembali. Ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Melainkan hanya tahap dalam perjalanan yang lebih besar. Kita bisa belajar menerima perubahan dan menjalani hidup dengan kesadaran akan sifat sementara dari segala sesuatu. Burung Phoenix adalah simbol yang mendalam dan bermakna dalam berbagai budaya. Mitos dan simbolisme dibalik Phoenix mengajarkan kita tentang ketahanan, perubahan, dan siklus kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan, pesan dari Phoenix mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah, menerima transformasi, dan menggenggam harapan akan kebangkitan setelah kehancuran. Sebagai manusia, kita dapat mengambil inspirasi dari simbolisme Phoenix untuk menjalani hidup dengan tekad dan kebijaksanaan. 3. Unicorn Unicorn telah menjadi bagian dari berbagai cerita dan mitos di berbagai budaya di seluruh dunia. Unicorn sering digambarkan sebagai kuda dengan satu tanduk panjang yang tumbuh dari dahinya. Namun, apakah unicorn hanyalah imajinasi manusia belaka atau mungkin memiliki akar dalam realitas yang belum kita pahami? Unicorn memiliki sejarah panjang dalam mitologi. Banyak budaya seperti Yunani kuno, Tiongkok, Persia, dan India memiliki cerita tentang makhluk berharga ini. Dalam banyak cerita, unicorn dianggap sebagai lambang keindahan, kemurnian, dan kekuatan yang luar biasa. Namun, bukti fisik tentang keberadaan mereka belum pernah ditemukan secara konflusif. Beberapa orang telah melaporkan melihat unicorn di masa lalu, tetapi klaim ini seringkali tidak dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Beberapa klaim melibatkan gambar atau deskripsi makhluk tersebut, tetapi kurangnya bukti fisik yang sah menyebabkan banyak skeptisisme di kalangan komunitas ilmiah. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul unicorn jika mereka benar-benar ada. Salah satu teori adalah bahwa unicorn adalah spesies yang telah punah atau langka, dan kisah-kisah tentang mereka adalah sisa-sisa legenda dari waktu yang lalu. Teori lain menyebutkan bahwa deskripsi unicorn bisa saja berasal dari pengamatan manusia tentang hewan-hewan yang tidak biasa, atau malformasi genetik pada hewan-hewan tertentu. Dengan kemajuan teknologi dan penelitian genetika modern, beberapa ilmuwan dan peneliti telah mencoba untuk mengeksplorasi apakah unicorn mungkin memiliki dasar dalam kenyataan. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mendukung keberadaan makhluk ini. Meskipun unicorn telah menjadi bagian integral dari budaya dan mitos dunia, keberadaan fisik mereka masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Apakah mereka hanyalah imajinasi kolektif manusia, atau mungkin ada cerita dibaliknya yang masih menunggu untuk diungkap, hanya waktu dan penelitian yang akan memberikan jawaban yang pasti. Sementara itu, kisah-kisah tentang keindahan dan kemurnian yang diasosiasikan dengan unicorn akan terus menginspirasi kita, terlepas dari apakah mereka nyata atau tidak. 4. Griffin Makhluk Griffin memiliki akar dalam mitologi kuno, terutama dari peradaban Yunani dan Persia. Dalam mitologi Yunani, Griffin dikenal sebagai makhluk yang menjaga harta karun, seperti emas dan permata. Griffin memiliki tubuh singa dengan sayap burung elan, menciptakan perpaduan antara kekuatan dan kemampuan terbang. Sementara itu, dalam mitologi Persia, Griffin diasosiasikan dengan kekuatan penguasa dan penjaga yang setia. Griffin memiliki ciri-ciri fisik yang mencolong. Bagian depan tubuhnya menyerupai singa, dengan cakar tajam dan gigi yang kuat. Tubuh bagian belakangnya menyerupai burung elan, lengkap dengan sayap besar yang memungkinkannya terbang dengan cepat. Biasanya, Griffin memiliki bulu tebal yang berwarna coklat atau emas, memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Makhluk Griffin seringkali dianggap sebagai simbol keberanian, keadilan, dan perlindungan. Kombinasi antara kekuatan singa dan kecekatan burung elang menjadikan Griffin sebagai makhluk yang tangguh dan cerdik. Dalam banyak kisah, Griffin sering berperan sebagai penjaga harta karun atau penjaga pintu gerbang. Makhluk Griffin telah menjadi bagian penting dari berbagai budaya di seluruh dunia. Selain mitologi Yunani dan Persia, Griffin juga muncul dalam legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara, seperti Mesir, India, dan Cina. Di Mesir kuno, Griffin dianggap sebagai penjaga pelindung dewa-dewa. Dalam kisah-kisah populer modern, Griffin sering diberikan peran yang beragam. Dalam literatur fantasi seperti novel-novel J.R.R. Tolkien atau seri, Harry Potter, karya J.K. Rowling, Griffin sering muncul sebagai makhluk yang memainkan peran penting dalam petualangan para karakter utama. Makhluk Griffin adalah contoh menarik bagaimana imajinasi manusia menghasilkan makhluk-makhluk fantastis yang menggambungkan ciri-ciri dari berbagai binatang. Dari akar mitologi kuno hingga kepopularitasnya dalam kisah-kisah modern, Griffin tetap menjadi simbol keberanian dan perlindungan yang merentang melintasi berbagai budaya dan zaman. 5. Naga Asal-usul makhluk naga dapat ditelusuri kembali ke berbagai peradaban kuno, termasuk di Mesir, Tiongkok, Yunani, dan banyak budaya lainnya. Naga seringkali dihubungkan dengan kekuatan alam, kebijaksanaan, dan perlindungan. Dalam mitologi Tiongkok, naga dianggap sebagai simbol kekuatan imperial dan kesuksesan. Sementara itu, dalam budaya Eropa, naga seringkali dihubungkan dengan bahaya dan petualangan. Naga seringkali memiliki ciri-ciri yang unik dan mudah dikenali. Mereka biasanya memiliki tubuh yang panjang dan ditutupi dengan sisi. Beberapa naga memiliki sayap seperti burung atau membran tipis yang menghubungkan kaki mereka, sementara yang lainnya tidak memiliki sayap sama sekali. Di beberapa budaya, naga dapat memiliki banyak kepala, masing-masing mewakili kekuatan atau sifat yang berbeda. Selain itu, naga juga seringkali dihubungkan dengan kemampuan untuk menghembuskan api atau elemen alam lainnya. Makhluk naga memiliki peran yang beragam dalam berbagai budaya dan mitologi. Mereka dapat mewakili simbol keberanian, perlindungan, dan kekuatan. Dalam banyak cerita, naga seringkali dihadirkan sebagai penjaga harta karun atau penjaga pintu menuju dunia gaib. Dalam beberapa budaya, naga juga dihubungkan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Pandangan mengenai makhluk naga telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dari awalnya dianggap sebagai makhluk mistis dengan kekuatan alam yang luar biasa, pandangan modern cenderung menggambarkan naga sebagai kewan mitos atau legenda belakang. Namun, ketertarikan terhadap naga tetap ada dalam berbagai bentuk seni, sastra, dan hiburan. Makhluk naga adalah salah satu aspek paling menarik dari berbagai mitologi dan budaya di dunia. Meskipun asal-usul dan interpretasi mereka dapat bervariasi, naga tetap memegang peran yang kuat dalam membentuk pandangan manusia tentang kekuatan alam, keberanian, dan kebijaksanaan. Terlepas dari apakah naga benar-benar ada atau hanya merupakan produk imajinasi, warisan dan daya tarik mereka tetap hidup dalam berbagai cerita dan tradisi.